Dari dinamika kejahatan yang terjadi selama 21 tahun Memang kita lihat dari aspek regresif Itu kinerjanya cukup baik Dimana terkait dengan crime index Crime index kejahatan-kejahatan yang menjadi prioritas Yaitu 11 matang kejahatan ini Itu mengalami penurunan kurang lebih 23% Kemudian kita juga mengungkap beberapa kasus penonjol Dan juga kita menangkap terkait dengan premanisme ini Itu 647 penangkapan Dimana 119 diantaranya Itu kita kirim ke pengadilan Dan sisanya adalah pembina Kita bekerjasama dengan pembina sosial Sedangkan crime index narkoba Itu naik 27% Artinya ini berbeda kalau narkoba Karena semakin aktif polisi menindak Maka akan menaik Jadi aktif polisi menindak Semakin naik Sehingga terjadi peningkatan untuk narkoba Itu 27% Kemudian Disini yang perlu kami sampaikan Crime index menurun Narkoba karena keaktifan polisi naik Namun disini yang perlu ditekankan Bahwa ternyata Tren kerjahatan setelah kita hitung Itu justru meningkat 172% Ini dari Bulan Agustus Sampai Kemarin kita hitung November Ini hanya perbandingan saja Bukan perbandingan Trennya meningkat Meningkat Mengapa demikian Berarti sebenarnya Secara refresif Polisi sudah bekerja Tapi Kurang maksimal Dalam hal Preemptif Dan juga preventif Artinya Preemptif ini Peran serta masyarakat Peran serta stakeholder Kemudian Bagaimana kita meniadakan Kesempatan orang Untuk melakukan perbuatan jahat Ini juga Kami aku Secara rendah ini Kurang maksimal Kami aku Kami aku Kami aku Kami aku Buang Terima kasih Kami aku